Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Rifki dari kelas 12 IP1 Hari ini saya akan menceritakan sejarah tentang peristiwa Bandung Lautan Api Jadi Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946 Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan pembakaran di Bandung Yang dilakukan oleh masyarakat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Nica Aksi bumi hangus di Bandung itu dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu Karena kekuatan pasukan Republik Indonesia itu tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nica Bandung Lautan Api itu menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk Contohnya dalam karya seni, lagu, atau film Dalam sejarah nasional Indonesia dituliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api itu diawali dengan datangnya pasukan sekutu Inggris Pada 12 Oktober 1945 Beberapa pekan setelah prokramasi kemerdekaan Republik Indonesia Pasukan sekutu itu tergabung dalam AFNI Atau yang bisa dibilang Allied Force Netherlands East Indies Yang datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang Dalam penelitian bertajuk Peranan Sukanda Bratamangla dan Seweka di Bandung Utara Dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1948 Menyampaikan awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang Namun nyatanya ternyata Belanda atau Nica membonceng pasukan atau sekutu yang ingin menguasai Indonesia lagi Perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas keadilan Belanda Lalu kronologinya itu Pasukan sekutu itu mulai melancarkan propaganda mereka Dan rakyat Indonesia itu diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkan kepada sekutunya Pihak Indonesia tidak menggubris permintaan tersebut Lalu Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung Tepatnya di Bandung bagian Utara Termasuk Hotel Horman dan Hotel Preanger Yang menjadi markas besar sekutu Pada malam tanggal 24 November 1945 Pada 27 November 1945 Kolonel MacDonald selaku Panglima Perang Sekutu Menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah di Bandung Utara tersebut Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 Harus dipenuhi Jika tidak maka sekutu tersebut akan bertindak lebih keras Lalu yang kedua Tidak dibubri sama sekali Beberapa peratempuran pun terjadi di Bandung Utara Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan para sekutu Lalu tanggal 17 Maret 1946 Panglima Tertinggi Arfne Di Jakarta yaitu Lieutenant General Mongtau Stockford Memperingatkan kepada Sultan Sultan Jahir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Agar militer Indonesia Segera meninggalkan Bandung Selatan Sampai radius 11 km Hanya perintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal Lalu menindaklanjuti ultimatum tersebut Pada 24 Maret 1946 pukul 1 Tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan kolonel Ahana Sution Memutuskan untuk membumihanguskan Bandung Atau yang disebut Membakar Bandung Utara Lalu rakyat-rakyat yang disana Mulai diusinkan Sebagian besar bergerak dari selatan Rel kereta api Ke arah selatan Jauh 11 km Gelombang pengungsian Semakin membesar setelah matahari tenggelam Lalu Pada malam itu Bandung pun terbakar Dan peristiwa itu Kemudian dikenal dengan Sebutan Bandung Lautan Api Sekian Cerita Sejarah yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!